Coklat Siapa yang tidak suka coklat? Makanan manis berwarna coklat dan beraroma khas ini merupakan favorit semua kalangan masyarakat. Tua, muda, laki-laki, dan perempuan semua menyukai coklat. Coklat bisa dikonsumsi dalam bentuk coklat batangan, bisa juga diolah menjadi hidangan penutup dan minuman. Namun rasa yang manis membuat banyak orang takut dengan coklat karena merasa kadar gulanya tinggi. Apakah hal itu benar? Inilah fakta dan mitos tentang coklat. Terkadang orang malah memilih kopi dari coklat untuk menghindari gula yang tinggi. Padahal tindakan tersebut malah membuat bahaya bagi jantung karena kafein kopi jauh lebih tinggi daripada coklat. Proses produksi coklat menurunkan efek kafein secara signifikan karena campuran kakao dengan bahan-bahannya. Biji kakao mengandung polifenol yang merupakan bahan kimia organik yang benar-benar bermanfaat bagi jantung dan mencegah serangan jantung dengan menjederhanakan sirkulasi darah. Sebagai perbandingan, 200 ml atau segelas susu coklat mengandung 6 mg kafein. Sedangkan segelas kopi dengan takaran yang sama mengandung sekitar 65 hingga 135 mg kafein. Mitos ini sejalan dengan pemahaman bahwa mengkonsumsi coklat bisa mengakibatkan kegemukan. Banyak yang beranggapan bahwa coklat mengandung gula yang tinggi. Padahal tidak semua coklat seperti itu. Semua jenis makanan bisa dimasukkan ke dalam daftar makanan sehat bila dikonsumsi secukupnya. Coklat petangan rata-rata mengandung 220 kalori. Jumlah ini cukup rendah dibandingkan makanan berkalori tinggi yang lain. Asal tidak berlebihan, coklat tidak akan menyebabkan kegemukan. Ahli Gizi mengemukakan bahwa coklat memiliki indeks glicemis rendah dan dapat meningkatkan sensitivitas insulin pada orang dengan tekanan darah normal dan tinggi. Kandungan ini ada pada coklat hitam. Jadi sebenarnya, penderita diabetes atau orang yang takut gemuk tidak harus menghindari coklat. Namun bisa mengkonsumsi coklat hitam karena tidak mengandung gula yang tinggi tapi baik untuk kesehatan. Jika hari ini Anda tidak semangat bekerja, cobalah mengkonsumsi coklat. Sejak beribu tahun yang lalu, masyarakat suku ASEK menemukan bahwa coklat memiliki zat membakar gairah. Hal ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa coklat mengandung zat dopamin yang memproduksi endorpin. Endorpin inilah yang membuat kita merasa lega, tenang dan senang, bahkan peka terhadap perangsangan seksual. Jerawat biasanya dikaitkan dengan pola makan yang buruk. Tubuh memiliki klenjer serius sebum atau sustansi berminyak yang mengalir secara alami ke permukaan kulit. Jika aliran ini diblokir, sebum yang menumpuk membentuk jerawat. Jadi penyebab utama jerawat adalah hormon, bukan makanan. Makan coklat tidak ada hubungannya dengan jerawat. Ahli gizi mengembukakan bahwa coklat memiliki nilai gizi yang sangat penting bagi kesehatan. Sekotak coklat dengan berat 50 mg mengandung 0,65 mg seng, 0,75 mg besi, 125 mg kalsium, 0,3 mg riboflavin, 28 mg magnesium, dan 1,2 mg niacin. Kokoa, komponen desal coklat, mengandung sejumlah antioksidan yang sama dengan yang ditemukan dalam anggur merah. Antioksidan ini berguna untuk mengurangi resiko penyakit jantung dengan mencegah membangun deposito lemak di arteri koroner. Antioksidan juga dapat membantu tubuh melawan penyakit kanker. Jika ingin meningkatkan kualitas kalsium, pertimbangkan untuk mengkonsumsi susu coklat untuk diet, karena susu coklat mengandung 5 kali lebih banyak kalsium dari susu biasa. Anggapan tentang coklat merupakan biang keladi penyebab sakit gigi sudah ada sejak lama. Padahal gigi rusak disebabkan oleh bakteri di dalam mulut yang mengolah gula dan karbohidrat dari segala jenis makanan yang menempel pada gigi. Kualahan ini menghasilkan asam yang akan mengerogoti lapisan gigi sehingga gigi rusak. Protein, kalsium, dan fosfat dalam susu coklat malah dapat melindungi lapisan gigi dan dapat mengurangi gula yang lengkap di permukaan gigi. Menjaga kebersihan gigi dengan menyikat gigi serta berkumur dapat membersihkan sisa-sisa karbohidrat pada gigi sehingga gigi terlindung dari kerusakan. Mitos yang terakhir ini juga kurang tepat. Asam lemak jenuh utama yang ditemukan di dalam coklat sangat unik. Penelitian luar menunjukkan bahwa asam stearat dalam coklat tidak meningkatkan kadar kolesterol. Asam lemak ini merupakan asam lemak baik dan aman bagi penderitaan kolesterol. Pemirsa telah beberapa mitos dan fakta seputar coklat. Ternyata coklat merupakan makanan yang baik bagi kesehatan jika diolah dengan baik. Perhatikan coklat yang Anda konsumsi. Apakah sudah diolah dengan kadar gigi yang sesuai bagi tubuh? Makanan coklat yang memiliki kandungan gula yang tinggi memang berbahaya. Namun selain itu, coklat cukup aman dikonsumsi oleh semua orang dengan takaran yang tidak berlebih. Terima kasih telah menonton!